Jadi terkait Natal, kayaknya untuk pembicaraan tentang dalil, mantasya bahabi, qawmin pa'uwa minhum, itu berulang-ulang setiap tahun. Tapi Subhat gak pernah berhenti karena banyak juga orang yang dianggap ahli tafsir Indonesia yang mengatakan bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada orang kafir. Maka kita kalau ngomong begini sama teman-teman, yang muda-muda khususnya, itu gak usah panjang-panjang. Singkat-singkat aja, kita bilang kamu hafal surat apa? Al-Ikhlas, kalau kamu jadi imam untuk luargamu, kamu baca surat apa? Al-Ikhlas, karena itu yang dihafal, karena itu yang paling praktis. Coba apa di dalam surat ini, kandungannya apa? Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi kalau sudah tanggal 25 Desember, kenapa kok ayat itu lupa? Karena artinya selamat Natal itu adalah selamat, Tuhan sudah memiliki anak, atau anak Tuhan sudah lahir. Kita tiba-tiba lupa dengan ayat ini, padahal itulah yang sepanjang tahun kita baca.